Pantai Santolo Pantai Santolo masih alami Tepatnya juga indah Kelebihannya itu memiliki Pasir putih Itu kelebihannya Santolo Tapi Santolonya disana kita harus nyebrang Lewat sana Kelurangan ikan Dan kita punya kelebihannya itu Punya unggulannya itu ada Disini tempat Peluncuran roket yang ada di garis selatan Di garis selatan Hanya ada satu Jawa Barat Yaitu disini tempat peluncuran roket Namanya itu Lapan Warga sini Warga Pamungpek sering kesini Warga sini kan sering kesini Warga kota lain Luar Pamungpek Alhamdulillah Sudah terkenal Santolo sudah terkenal Selain warga domestik Ada luar-luar banyak Itu yang berkumpul di kesini Dari Jakarta Sianjul Bahkan Sukabung juga Bahkan itu Tidak cukup satu kali Kadang sampai tiga kali Katanya mereka Gak bosen Apalagi Melalui di perjalanannya Itu yang mengesankan Karena It's very beautiful Sawat pantai Burung gelap Berkumpul Direksi kajak Itu kan tempat Teh Banyakan dari mana Kalau luar Luar Banyakan itu dari Bandung Bandung Dari Kecalaya Banyak Dari Kecalaya Dari Kecalaya Dari Kecalaya Awal tahun Terus iya Pertes Normalnya Malah awal tahun Sama-Alaikum Kita mau ke Santolo Ikut yuk Dari Kecalaya Akhle Dari Kecalaya Dari Kecalaya Dari Kecalaya Jangan lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati